Intro Kita awali berita pertama dari Kabupaten Pasangkayu Pemirsa puluhan warga di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat beramai-ramai menanam pohon pisang di jalan penghubung antar kabupaten Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap janji perbaikan jalan rusak yang dijanjikan pemerintah yang tak kunjung dilaksanakan Intro Puluhan warga di Dusun Karya Makmur, Desa Makmur Jaya Kecamatan Pikiraya Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat beramai-ramai menanam pohon pisang di jalan koros yang menghubungkan antara Kabupaten Dugala dengan Pasangkayu Aksi spontan ini digelar sebagai bentuk protes terhadap janji perbaikan jalan rusak oleh pemerintah yang tak kunjung terrealisasi sekaligus desakan agar pemerintah segera memperbaiki akses penghubung antar kabupaten tersebut Warga mengaku kesal lantaran hanya dijanji oleh pemerintah namun hingga kini tak pernah terrealisasi Bahkan sejak puluhan tahun silam jalan sepanjang kurang lebih 5 km ini tidak pernah tersentuh pengaspalan Kondisi jalan yang berlubang dan berdebuk kerap kali membuat pengendara roda dua terjatuh akibat jarak pandang terganggu saat mobil truk angkutan kelapa sawit milik perusahaan melintas di wilayah ini Selain berdebu, jalan penghubung antar kabupaten yang setiap hari dipadati ribuan warga pengendara ini juga berlumpur dengan penuh genangan air apabila musim hujan pun tiba Warga mendesak seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun DPRD kabupaten dan provinsi untuk segera membenahi jalan tersebut karena jalan ini merupakan jalur perekonomian utama bagi warga setempat Dari Kabupaten Pasangkayu, Jody Bane Tunapa, AI News melaporkan